Halo kaum pemula, kaum merecian, rebahan cericuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan hari ini gue bakal membahas token Luna Classic Dimana banyak sekali berita-berita positif dari token Luna Classic per hari ini Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Dan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap Dior, do you earn research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian Untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas Soap apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu Dimana sekarang ini gue buka di exchange BNN Dan untuk kondisi market per hari ini Wow ini udah luar biasa sekali Ini market udah joroyo-joroyo udah cerah sekali Disini Bitcoin naiknya sangat signifikan ya 8,51% Dan disini ada ethereum juga naiknya 8% Tetapi Luna Classic 61,20% Wih ini tinggi banget nih untuk Luna Classic Dan disini beberapa altcoin pun ini semuanya hampir hijau-hijau ya Wow ini udah hijau-hijau semua Oke jadi langsung saja nih kita cek dulu token Luna Classic Dalam sebuah chartnya seperti apa Nah untuk cat dari Luna Classic Dimana beberapa hari yang lalu ya Mungkin banyak sekali orang-orang yang berkomentar ya Mengenai Luna Classic ini makin kesini makin sore Makin turun gitu dan itu sangat wajar ya Namanya juga cryptocurrency Yang namanya dalam sebuah harga Polatilitas itu ada ya Dan ini adalah salah satu aset berisiko Mungkin teman-teman semua udah tau lah ya Ketika memang kalian sudah tidak yakin Dengan apapun tokennya apapun tokennya Silahkan tinggalkan ya Jangan membuang-buang waktu lah ya Ketika menurut kalian itu membuang-buang waktu Apalagi membuang waktu dan juga membuang uang Ngapain dipertahankan lebih baik tinggalkan ya Tapi kalau untuk gue pribadi Mengenai token Luna Classic Ini untuk jangka panjang ya Gue pun punya gitu Luna Classic Gue adalah salah satu holder dari token Luna Classic Tetapi ya gue untuk jangka panjang Bukan untuk hari ini kita membeli Besok kita pengen cuan luber-luber gitu Nggak mungkin seperti itu ya Mungkin teman-teman semua udah tau ya Informasi dari Binance Bahwa sekarang ini Binance telah mensupport gitu ya Untuk memperlakukan tax burn 1,2% Baik dalam aktivitas on-chain dan juga off-chain Ya jadi udah berhasil tuh para komunitas Memikat hati dari Seng Peng Jau Dan Seng Peng Jau pun memperlakukan hal Yang diminta oleh para komunitas Luna Classic Buat kalian pun jangan kena pomo juga gitu Apalagi ini naiknya udah 60%an Gue rasa apabila kalian ingin tambah muatan Ketika kalian memang masih percaya dengan Luna Classic Ini tunggu momen koreksinya aja ya Ini sangat beresiko sekali Ataupun ini agak berbahaya ya Ketika kalian masuk di harga sekarang nih Ini kenaikannya udah tinggi sekali ya Jadi gue tidak menyarankan buat teman-teman Ingin tambah muatan atau yang baru mau serok gitu ya Untuk di Luna Classic Ketika sudah naik tinggi seperti ini Cuman ya selebihnya balik lagi sama diri kalian masing-masing Ketika memang kalian untuk jangka panjang nih Niatnya berinvestasi itu untuk long term ya Ini silahkan aja ketika kalian memang masih yakin Tapi kalau misalkan menurut kalian gue ingin scalper doang Cari cuan sekian-sekian Yaudah mending ditunggu dulu momen koreksinya Oke jadi disini ada beberapa berita Mengenai token Luna Classic ya Dan ini berita positif juga gitu Makanya kita gak perlu banyak bahasa basi Langsung saja kita masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh thecryptobasic.com Disini ada breaking ya Jadi ada sebuah berita nih Binance menerapkan Tera Classic Ataupun Luna Classic Membakar semua biaya perdagangan Nah mungkin teman-teman udah tahu Mengenai announcement Ataupun pengumuman yang sekarang kita bakalan bahas nih ya Dimana ini pengumuman dari kemarin ya Untuk Binance akan memperlakukan tax per 1,2% itu Dalam aktivitas on-chain dan juga off-chainnya Binance bursa terbesar di dunia Dengan volume perdagangan 24 jamnya Telah mengumumkan bahwa mereka akan menerapkan Mekanisme pembakaran Luna Classic Untuk membakar semua biaya perdagangan Untuk token Luna Classic Menurut sebuah posting blogger ini Pertukaran cryptocurrency terkemuka Mengatakan mekanisme pembakaran akan diterapkan Pada semua biaya perdagangan Untuk tempat Luna Classic Dan juga pair perdagangan marginnya Nah jadi disini announcement dari Binance ya Memang Binance ini adalah salah satu bursa terbesar di dunia Dengan volume perdagangan dalam satu hari Ataupun 24 jamnya Dia pun telah mengumumkan ya Bahwa mereka akan menerapkan Ataupun mendukung lah Tax per 1,2% di exchange Binance Untuk token Luna Classic Baik dalam aktivitas on-chain dan juga off-chainnya Dan disini pun menurut sebuah posting blogger ini Pertukaran cryptocurrency terkemuka ya Dia mengatakan mekanisme pembakaran Dan akan diterapkan ke semua biaya perdagangan Ataupun trading tempat Luna Classic Dan juga pair perdagangan marginnya Ya jadi apapun gitu pairnya Itu akan tetap dikenakan biaya tax per 1,2% Karena itu akan disisihkan Untuk pembakaran token Luna Classic ya Dan ini sudah berhasil gitu Di saat pengumuman ini di launching Dirilis oleh pihak Binance Kenaikan token Luna Classic ini Sangat luar biasa ya Pampingnya kalian bisa melihat tuh 60%an tuh Dengan adanya berita positif dari exchange Binance Dan disini berarti pihak komunitas Luna Classic Telah berhasil ya Untuk memikat Sengpenjo Dan mungkin para komunitas ini Sangat berhasil juga gitu Dimana sebelumnya ya Di video gue sebelumnya itu Gue telah membahas Bahwa pihak Binance ini memberikan 3 poin Yang harus dilalui oleh para komunitas Dan hasilnya ini sangat baik sekali ya Dan itu positif banget ya Ketika memang dari pihak Binance Mengumumkan sesuatu hal yang memang sangat dinanti-nantikan Oleh para komunitas token Luna Classic Dan hasilnya pun baik sekali Dan disini ada salah seorang yang berbicara Yaitu menanggapi mengenai keputusan dari pihak Binance Nah disini berbicara tentang keputusan baru-baru ini Dari Binance informantera terkenal yaitu Patman turun ke Twitter untuk mengungkapkan Beberapa metrik yang menarik Menurut Patman jika Binance mengeksekusi Pembakaran pajak dengan cara ini Dengan membakar 5 BPS Pendekatan tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan Pembakaran option yang menjulang di atas Tingkat yang diusulkan yaitu 1,2% Nah jadi disini menurut Patman ya Jadi Patman disini adalah salah satu informantera Yang terkenal katanya ya Langsung turun ke Twitter untuk mengungkapkan Beberapa metrik yang menarik Jadi kurang lebih menurut Patman itu Jika memang Binance mengeksekusi Pembakaran pajak 5 BPS ya Disini pendekatan tersebut pada akhirnya Dapat menghasilkan pembakaran option lebih dari 1,2% Dimana yang 1,2% itu adalah permintaan dari pihak komunitas Kepada beberapa exchange pun sama Untuk memperlakukan pembakaran Atau menerapkan tax per 1,2% Tapi disini menurut Patman Pihak Binance ini lebih dari 1,2% Wow ini luar biasa sekali Jadi ternyata pihak Binance tidak tanggung-tanggung ya Untuk mensupport terhadap token Luna Classic Tapi ini belum pasti juga ya informasinya Apakah benar pihak Binance ini menerapkan tax per itu Lebih dari 1,2% Tapi menurut Patman apa yang disampaikan Bahwasannya pihak Binance ini Menerapkan tax pernya itu lebih dari 1,2% Wow ini luar biasa Dan disini perkiraan Patman muncul dari penilaian Kasar yang dibuat oleh pendukung Crypto Sidonim Mengingat penurunan volume yang dihasilkan Dari luka bakar on chain Yang akan mencapai tingkat 90% Selain itu Ia mempertimbangkan pajak gabungan otomatis Yang didorong oleh sesi perdagangan cucian Karena tingkat pembakaran di atas 1,2% Akan membantu lebih jauh dengan diduga Mengurangi pasokan Luna Classic yang beredar Pada tingkat yang lebih besar daripada yang diusulkan Jika perkiraan Patman akurat Binance akan bertanggung jawab Atas kerugian yang terjadi Nah jadi disini Perkiraan dari Patman ya Dia muncul dari penilaian kasar Yang dibuat oleh pendukung Crypto Sidonim ini Bahwa disini untuk mengurangi pasokan Luna Classic yang beredar Pada tingkat yang lebih besar Daripada yang diusulkan ya Jadi apa yang dikatakan oleh Patman ini Mungkin hasil dari Apa yang dia lihat Apa yang dia perhitungkan gitu ya Oh ternyata pihak Binance ini Menerapkan pajak untuk pembakaran token Luna Classic itu Bukan 1,2% Melainkan lebih dari 1,2% Dan bahkan disini menurut Patman pun Ketika apa yang diperkirakan oleh Patman ini Benar akurat gitu ya Binance harus bertanggung jawab Atas kerugian yang terjadi Wow jadi ketika memang Binance ini Lebih dari 1,2% Untuk menerapkan pajak ya Ataupun mungkin salah dalam perhitungannya Kemungkinan untuk pembakaran Luna Classic Setiap harinya ini akan lebih besar Dan akan semakin cepat juga gitu ya Untuk mengurangi pasokan Luna Classic Wow ini luar biasa sekali nih Untuk exchange Binance Cuman gue juga gak tau ya Apakah memang Patman yang salah menghitung ya Ataupun memang benar-benar Pihak Binance ini ataupun exchange Binance Keliru gitu ya Dalam sebuah perhitungan Untuk memperlakukan tax burn 1,2% ini Tetapi inilah gitu Yang diperkirakan oleh Patman tersebut gitu ya Jadi pihak Binance kayaknya nih Lebih dari 1,2% gitu ya Untuk membakar token Luna Classic Di dalam sebuah aktivitas on-chain Dan juga off-chainnya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan Pada kalian mengenai token Luna Classic ya Dimana untuk informasi yang pertama Ternyata pihak Binance ini telah mendukung penuh terhadap token Luna Classic Untuk menerapkan pajak 1,2% Baik dalam aktivitas on-chain dan juga off-chainnya Tetapi atas adanya informasi Ataupun pengumuman dari pihak Binance langsung ya Alhasil pergerakan dari harga Luna Classic ini Sangat baik sekali ya Ini kenaikannya luar biasa Dan dengan adanya pengumuman dari pihak Binance Ya ternyata disitu ada salah seorang informen ya Dari informen Tera ini yang bernama Patman Menurut Patman Binance ini memperlakukan tax per itu lebih dari 1,2% Wow kira-kira menurut kalian itu lebih bagus Atau memang hanya salah saja dalam perhitungan dari seorang Patman ini ya Cuman menurut gue ini sama aja gitu ya 1,2% apa yang diberlakukan dari exchange Binance dan beberapa exchange lainnya gitu ya Tetapi menurut Patman ini adalah salah satu ada kejanggalan Tetapi ya itu lebih bagus juga ya menurut Patman ketika memang Binance ini keliru gitu Dalam memperlakukan tax per 1,2% Cuman ya kira-kira menurut kalian bagaimana nih Apakah memang pihak Binance ini keliru Tapi enggak mungkin juga keliru gitu ya Silahkanlah tuliskan di kolom komentar pokoknya Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan, salam profit Bye bye Saksikan di the next video-video gue selanjutnya Saksikan di the next video-video gue selanjutnya